Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di talkshow Jemita Cireta Saya sebagai pengawancara Demi cermin-cermin dan kejauhan Ketika beserta anggotanya Bapak Profesor Di Parosme of Learning Esra Dan Bapak Fosda Greato Esra Terima kasih telah datang Bapak Bukul salah sibuk ya Bagaimana kabarnya Bapak Apa kasih Tuhan Alhamdulillah Kali ini kita akan membahas Hal yang menarik Pertawa Tuhan Bagaimana sih terjadi bidangnya Saya akan melihatkan Pertawaan 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 Apa sih yang berhasil dengan Pertawaan 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 Bismillahirrahmanirrahim Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kailang Mk adalah satu pelaku Pertawaan 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 Dalam Jangan Utang NRI tahun 1945 Dan Arti Mk sendiri adalah valley Tapi di bagaimana Tuhan Pertawaan 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 Pertammongan Pertawaan 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 та consistslo ALARM Ini dua, kita sudah menjalankan dan menjalankan kitas. Dan kita juga berpugas untuk menjaga kondisivitas kekangan KMDR. Dan maksudnya kita ingatkan dengan menggunakan seharusnya KMDR. Serta tanggung jawab untuk mengawal kegiatan besar yang telah bisa di sebuah kaki yang pertama. Baik, dan terima kasih telah kita bisa juga untuk menjalankan kitas yang terbaik dan menjalankan kitas yang menjalankan kitas yang menjalankan kitas. Baik, kewenangan pertama adalah Mahkamah Konstitusi mengundi undang-undang terhadap undang-undang dasar. Istilah karyanya yaitu Unical Review. Apa artinya, ini dua komponennya dipertahun. Ada komponen undang-undang yang namanya undang-undang, yaitu komponen yang diundi ada juga. Keponen yang kedua yaitu undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu adalah komponen berkupen uji. Terima kasih, Pak Tengok. Selanjutnya, saya mau menajukan lagi kepada Bapak Kudzata. Bapak, saya mau menajukan apa saja ini fungsi dari melaksanakan tugas yang berikut ini. Baik, saya akan menjauhkan kemudian yang membahas. Fungsi melaksanakan tugasnya yaitu pertama, perjalanan, analisis, penyelitian, kekuasaan, administrasi, kekuasaan, administrasi, kekuasaan, administrasi, kekuasaan, administrasi, kekuasaan, administrasi, kekuasaan, administrasi, dan kekuasaan. Yang kedua, pengelola keuangan dan penimbangan sumber daya kudzata. Terima kasih kepada Bapak Kudzata telah menjabatkan kungsi dari kemenangan pemaksanaan tugas yang berikut ini. Baik, selanjutnya saya kembali kepada ketua untuk menanyakan lagi. Bapak, banyak sekali pertanyaan saya. Karena pemisah yang ada di rumah sangat ingin menantang, saya tidak tahu ini apa saja tentang gendang, banyak lagi. Saya ingin menanyakan apakah tujuan MP2 ini? Tujuan MP2 bencuk, benar-benar menjamin tidak ada lagi bergabung-gabung yang keluar dari batasan kursi itu sendiri. Terjaga konstitusionalitasnya dalam proses pemeriksa undang-undang menggunakan mekanisme kesempatan. Terima kasih Bapak telah menelaskan kepada Bapak. Bapak, saya akan menanyakan lagi tetap putus dan memenangkan memenangkan konstitusi pada Undang Unggang 1945-24C. Baik, yang pertama memutuskan pembukaran partai politik. Dan yang kedua memutuskan konflik musil pemilihan UMF atau pemilihan. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini untuk menonton video ini untuk menonton video ini untuk menonton video ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!